What's up geng, jumpa lagi bersama saya abang mimin yang tampan gak tampan tetap sih nemani kalian semua dalam berimajinasi Oke kali ini abang mimin akan membawakan sebuah alur cerita yang banyak dibumbui dengan adegan esek-esek seperti yang kalian mau Film ini berjudul Callboy, dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang beralih profesi sebagai lontong panggilan Dari judulnya udah kelihatan kan, kalau film ini arahnya kemana, ya ke lontongnya hehehe Oke supaya kalian gak jenuh mendengar buah cot saya, langsung saja kita menuju alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan seorang cowok yang habis main kuda-kudaan dengan seorang gadis SMA Pria ini bernama Ryu, dia seorang mahasiswa dan bekerja part-time sebagai seorang bartender di sebuah cafe Dan suatu ketika pas Ryu ini sedang bekerja, datanglah seorang tante-tante yang cantik Tante-tante ini bernama Sasuka Dan yang membawa Shizuka adalah Shinya, yang tak lain adalah teman sekelas Ryu, dan dia sekaligus partner kerja di cafe itu Di sini Shinya mencoba membuat Shizuka terkesima dengannya Dengan cara, Shinya ini mengajak Ryu untuk berlomba membuat sebuah racikan minuman jamu temulawak Hehehe Nah mungkin Shizuka ini lagi kena asam lambung ya geng Dan di luar dugaan, Shizuka ini malah tertarik dengan racikan minuman yang dibuat oleh Ryu Tak lama setelah itu, mereka berdua pun pergi Dan di sini Shizuka meninggalkan kartu nama Dan bertuliskan bahwa dia akan menunggu Ryu selesai kerja nanti di luar Dan benar saja, ketika Ryu selesai kerja Shizuka pun mengambil Ryu dengan menggunakan mobil Dan di sini, Shizuka menyuruh Ryu untuk masuk mobil Di dalam mobil, mereka pun ngobrol-ngobrol santuy Di sini, Shizuka mengajak Ryu untuk memakjikah gikan di rumahnya Nah jenengi wang lanang, Ryu pun yowai Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumah Shizuka Ketika Ryu sudah sangat nenek geng Ternyata, Shizuka ini bilang ke Ryu Kalau yang akan kentu dengan Ryu, bukan dia Tapi wanita lain yang muncul secara tiba-tiba Hehehe, kalau jelanggung ya geng Wanita ini bernama Sakura Sakura ini seorang wanita yang imut, cuantik, tapi budek geng Sejak lahir Dan Ryu pun makjikah gikan dengan Shagura Yang disaksikan oleh tante-tante Bonor tadi Setelah selesai makjikah gikan, tante Sakura ini memberi uang ke Ryu Dan ternyata, Shizuka ini adalah seorang germo geng Ya mungkin pengenjutan tadi adalah seleksi atau wawancara kerja geng Hehehe, seleksikan tuh Dan disini Shizuka menawarkan Ryu untuk bergabung bersamanya di komunitas Lontong Banggilan Tapi disini Ryu tidak mengiakkan langsung geng Keesokan harinya, ya mungkin ya Ryu ini mikir-mikir Ya dapat uang, dapat enak juga Akhirnya si Ryu ini nerima tawaran dari Shizuka Dan muncullah seorang laki-laki yang bernama Azuma Dan Azuma sendiri adalah anggota Lontong Panggilan yang bisa dibilang senior geng Karena sudah lama kerja dengan Shizuka Meskipun Ryu ini sudah bekerja sebagai Lontong Panggilan Ryu ini tetap bekerja di bartender Dan saat si Ryu sedang bekerja Dia ditetangi oleh seorang cewek yang juantik Yang bernama Megumi Megumi ini adalah teman sekolah Ryu geng Dan si Megumi ini naksir berat sama si Ryu Kelihatan dari sini ya geng Megumi ini sering memberikan buku catatan ke Ryu Karena Ryu ini jarang sekali masuk kuliah Keesokan harinya, Ryu ini dapat orderan pertamanya geng Alias Adol Lontong Hehehehe Dan pelanggan pertama Ryu ini bernama Hiromi Disini kelihatan banget ya geng Kalau si Ryu ini masih canggung Ya mungkin karena baru pertama kali ya geng Lalu mereka berdua pun kencan di sebuah cafe Disini mereka ngobrol-ngobrol Dan tak lama kemudian Hiromi pamit pulang duluan Keesokan harinya Hiromi kembali mengajak Ryu bertemu Ya mungkin karena si Hiromi ini lagi kerenyeng-kerenyeng ya geng Lalu Hiromi ini membisiki Ryu Aku pengen kentu Lalu mereka berdua pun melakukannya di hotel Setelah melakukan mantap-mantap Shiro ini menemui Shizuka Untuk menerima bayarannya Keesokan harinya Keesokan harinya si Ryu ini dapat orderan lagi geng Seorang wanita ya lumayan tua lah Dan bernama Etsuki Ya seperti biasa lah Mereka pun ngobrol-ngobrol di cafe Dan asal kalian tahu ya geng Etsuki ini punya fantasi yang unik geng Yaitu dia nggak mau diajak gebrek-gebrekan Dia cuma pengen dilihat Ryu pas dia lagi pipis Hehehe Ngomong ngelit duit dihamput Ryu Keesokan harinya Shizuka dan Sakura menjemput Ryu Untuk mengajaknya makan bareng Dan disini Ryu menceritakan Kenapa dia lebih suka wanita yang lebih dewasa Jadi dulu ketika Ryu masih kecil Ia sedang sakit dan ditemani ibunya Tak lama kemudian Ibu Ryu ini pamit geng keluar Dan Ryu juru menunggu Dan ibu Ryu ini malah ditemukan meninggal di pinggir jalan Karena serangan jantung geng Jadi itulah sebabnya Kenapa Ryu lebih nyaman Kalau dekat wanita yang lebih dewasa daripada wanita seumuran Keesokan harinya Keesokan harinya Si Ryu ini kembali mendapatkan orderan ya geng Disini Ryu dapat orderan ibu-ibu rumah tangga Ibu rumah tangga ini bisa dibilang Kasian Ngenes Meketek geng Lah gimana enggak meketek geng Dari dia melahirkan anak Suaminya sama sekali enggak mau menyentuhnya Ya mungkin karena terlalu lebar ya Jadi suaminya ini enggak mau Yang belum menunggu paling geng Lalu Ryu pun menservisnya dengan profesional Hahaha profesional Cuk Cuk Keesokan harinya Ryu ini dapat panggilan lagi geng Kali ini Pasien si Ryu ini orang kaya Tapi lucu Bentuk Lah yang mesin ini bukan wanita Tapi si pria Suami dari cewek yang dibesannya Jadi gini geng Pasangan suami istri ini Terpaut jauh berbeda usianya Ya mungkin karena suami ini Merasa enggak bisa nyenakin istrinya Jadi suaminya ini Menyewa jasa Ryu Untuk memuaskan istrinya Manuk gendeng Ngerti aku ceritong ini munamu nih Keblek sangik woy Lanjut geng Tapi dengan syarat ya geng Adekan mantap-mantapan mereka Direkam sama suaminya Gendeng enggak geng Tak kasih tau ya geng Film ini Adekan yang Paling yahut Ya adekan ini geng Karena Si cewek ini Bodinya aduhai Mantap-mantap sedap gitu Kalau enggak percaya ya Sampean-sampean ini Lihat video fullnya Tak jamin Ngaceng kalian Karena adekan ini pula Ryu ini Naik pangkat geng Jadi VIV gitu geng Sama kaya Azuma Plus bonus uang Lebih dari Shizuka Lalu beberapa hari kemudian Kabar tentang Ryu ini Yang menjadi Lontong panggilan Menyebar geng Dan teman dari si Ryu ini Yang bernama Shinnya Memberitahu ke Megumi Disini Megumi pun marah Ya iyalah Cowok yang disukainya Dodolan lontong Hehehe Tapi di luar dugaan ya geng Megumi ini Memesan jasa Ryu Ya mungkin dengan cara ini Megumi dapat merasakan Kehangatan dari Shiryu ini Sepulangnya Sepulangnya dari memuaskan Megumi Si Ryu ini dipanggil oleh Shizuka Disini Shizuka bilang Kalau pekerjaan Ryu sangat memuaskan Dan dia Akan diberikan bonus Dan apapun yang diminta Ryu Akan diberikan oleh Shizuka Dan di luar dugaan geng Ryu ini ternyata Suka sama Shizuka Karena Ryu merasa Shizuka adalah wanita Yang selama ini Dicarinya Dan si Ryu Minta berkencelotan Dengan Shizuka Tapi Shizuka menolak geng Tau gak alasan Shizuka menolak Ya karena Shizuka ini Dulunya juga pekerja Pengkencelotan geng Jadi Shizuka ini Tertular virus HIV Jadi Shizuka ini Gak akan mau berhubungan Dengan siapapun lagi Shizuka malah menyuruh Ryo Untuk kejadian sama Sakura Yang ternyata Sakura ini adalah Anak dari Shizuka Hadeh soplak Tapi yuk 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 geng Si Ryu ini senengnya Karo Shizuka Hmm Tapi sini Shizuka bilang Kak Popo Awakmu seneng embokku Tapi engkau gantune karo aku Hahaha So asum Yopuan we geng geng Film gue bejat ga be Masih jelok filmku Lanjut ya Dan jaringan prostitusi Sakura ini Terendus geng Sama polisi Dan akhirnya Shizuka ini ditangkap polisi Sebelum ditangkap Shizuka ini menitipkan surat ke Sakura Yang nantinya diberikan untuk Ryo Dan isi dari surat tersebut sangat mengejutkan geng Di mana isi surat itu berbunyi Kalau Sakura ini kenal sama ibunya Ryo Karena dulu ibu Ryo ini adalah partner kerja dari Shizuka Yop menggaweane podong ngungkal kerisi geng Nah disini Sakura menekankan ke Ryo Kalau Ryo tidak boleh marah ke ibunya Karena dia sendiri telah terjun ke dunia yang sama Satu tahun kemudian Ryo, Sakura berserta Azuma Melanjutkan usaha yang digeluti oleh Shizuka Meski Shizuka telah berada di penjara Gak ada cerahnya ya geng Enak kok Yuk lanjut Oke 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 dan film pun selesai Dan pesan kesan dari film ini iyalah Dan pesan kesan dari film ini iyalah Rusak geng Gak perlu ditiru Cukup delok video ini full Melayu nak jedeng Upload-upload sampai lelempomu Terus turu Oke cukup sekian dari saya Semoga video ini menghibur anda semua Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih